Intro Anda kembali bersama Liputanam daerah Jawa Timur Saudara guna memudahkan mengenali identitas calon haji Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Sukolilo Surabaya memberikan gelang Tanda pengenal berbahan stainless steel tersebut Wajib digunakan karena berfungsi sebagai identitas Saat tersesat atau tertinggal rombongan ketika di tanah suci Calon haji yang berangkat melalui Embarkasi Asrama Haji Sukolilo Surabaya Dibekali gelang identitas dari bahan stainless steel Yang berisi nomor paspor, asal kota, kloter, dan nama lengkap calon haji Selain itu gelang ini juga sekaligus sebagai penanda calon haji resmi Indonesia Yang diberangkatkan oleh pemerintah, bukan berangkat secara mandiri Selain itu gelang haji ini wajib digunakan untuk memudahkan petugas mengidentifikasi Saat calon haji tersesat atau tertinggal rombongan ketika berada di tanah suci Gelang identitas calon haji ini diberikan ketika jemaah masuk Asrama Haji Sukolilo Proses pembuatannya pun dilakukan secara langsung Pertama calon haji diminta mendaftar, kemudian akan diukir nama dan nomor kloter Mas, per hari itu bisa bikin berapa mas? Menyelesaikan? Per hari itu menyelesaikan sekitar 1.800 gelang Kira-kira berapa kloter itu ya? Itu 4 kloter 4 kloter ya, berharinya ya Mas, kendalanya apa mas? Mas, kendalanya ini Tidak ada kendala Petugas mengimbau agar calon haji selama di asrama dan tiba di tanah suci Tidak melepas gelang karena memiliki fungsi penting Yang nantinya dapat memudahkan proses identifikasi Dari Surabaya, Arief Purwanto melaporkan Saudara tidak hanya di desa-desa Budaya jimpitan atau sumbangan sukarela warga Juga dilakukan di sebuah perumahan di gedangan Sidoarjo Seminggu sekali warga berkeliling tiap rumah Untuk mengambil jimpitan berupa beras, uang, hingga pakaian layak pakai Selain untuk menambah kerukunan Hasil jimpitan juga bermanfaat bagi warga kembali Seminggu sekali warga perumahan Geria Permata Desa Kebuan Sikep Kecamatan Gedangan Sidoarjo berkumpul bersama Warga kemudian mengambil jimpitan yang ditempatkan di sekitar pagar rumah Jimpitan adalah sumbangan sukarela warga Bentuknya beragam, mulai beras, uang tunai, pakaian layak pakai hingga barang bekas Melalui budaya jimpitan ini warga perumahan telah merasakan manfaat dan memupuk jiwa kebersamaan Hasil jimpitan juga digunakan untuk kepentingan warga kembali Namun kegiatan jimpitan ini dilakukan secara sukarela Jadi tidak ada paksaan atau denda bagi warga yang tidak ikut jimpitan Jadi memang sejak awal di tahun 2024 ya Tepatnya di bulan Januari Kita ambil jimpitan ini setiap minggu sekali Jadi memang tidak setiap hari Karena memang kita tinggal di perkotaan ya Sehingga kita beri kepada warga Supaya ada kesempatan untuk bisa berpartisipasi dalam Apa yang diambil? Yang diambil selain uang yang kita kumpulkan itu juga ada dalam bentuk beras ya Yang umum ya Kemudian kita kumpulkan juga sampah kering dalam bentuk kartu bekas atau botol bekas Dan juga untuk baju-baju bekas yang biasanya juga Sukarela atau ada ketentuannya? Tentu saja sifatnya sukarela Dari hasil jimpitan dalam satu bulan bisa dikumpulkan belasan kilogram beras Juga uang jutaan rupiah yang dikumpulkan dari sumbangan tunai Dan penjualan barang bekas Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo Saudara perayaan tradisi unduh-unduh Yang digelar Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan GKJW Mojowarno Jombang berlangsung meriah Aneka hasil bumi dan miniatur rumah di arah keliling sebagai bentuk rasa syukur atas panen melimpah Disaksikan ribuan warga dan umat lintas agama Riyoyo unduh-unduh begitu Jemaat Gereja Kristen Jawiwetan Mojowarno Jombang menyebut pawai hasil bumi ini Riyoyo unduh-unduh berarti hari raya panen aneka hasil bumi yang ditanam Tradisi ini dilakukan setiap tahun sebagai wujud syukur kepada Tuhan atas panen melimpah dan segala rahmat Yang diberikannya tak hanya panen para jemaat hasil bumi yang diarak juga sumbangsi dari umat lintas agama Belasan miniatur rumah, buah-buahan, sayuran, serta hewan ternak yang dihias diarak dalam pawai sepanjang dua kilometer Ribuan warga dan umat lintas agama antusias mengikuti tradisi ini Setelah diarah aneka hasil bumi dikumpulkan di halaman gereja Para jemaat kemudian berdoa agar persembahan hasil bumi mereka diberkati Tuhan dan bermanfaat bagi sesama manusia Kami umat petani menyerahkan tanaman yang sudah bunting kepada Tuhan supaya Tuhan sendiri yang menjaga Jadi setelah kita serahkan kita menunggu menantikan panen Dimana setelah kita panen kita masuk ke dalam hari raya atau yoyo unoguro yang berjati pada saat ini Hasil bumi ini kemudian dilelang Uang hasil penjualannya nantinya akan digunakan kegiatan sosial membantu warga dan jemaat kereja yang membutuhkan Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang Serbuk jai merah hasil olahan ibu di Mojokerto hasilkan cuan jutaan rupiah per bulan Simak selengkapnya usai cedah berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!